Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas materi tentang Memahami cara mengetahui masalah organisasi Dan memilih prioritas masalah yang perlu segera diselesaikan Agar dapat mengetahui masalah organisasi Kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan diagnosa Prinsip-prinsip diagnosa didasarkan pada teori dan asas-asas ilmiah Memanfaatkan kemampuan berpikir kreatif Belajar dari pengalaman Berlangsung dalam kerangka kehidupan organisasi oral Dan diukur dengan keberhasilan implementasinya Diagnosa organisasi adalah Mendiagnosa organisasi dengan melakukan penilaian terhadap fungsi-fungsi organisasi Sesuai jenjang jabatannya Dalam rangka merancang perubahan secara tepat Di sini dicontohkan diagnosa seorang dokter Bagaimana seorang dokter harus mampu mendiagnosa pasien-pasiennya Diagnosa awal bisa dilakukan dengan melihat tampilan fisik Kemudian ditanyakan keluhan-keluhan dari pasiennya Kemudian dilakukan tes laboratorium Baru kemudian seorang dokter akan mendiagnosa jenis penyakit yang dialami pasiennya Untuk kemudian diberikan resep Bagaimana yang terbaik yang perlu dilakukan oleh pasien Apakah perlu dirawat atau berobat jalan Kemudian obat apa yang perlu dikonsumsi Dimakan atau diminum atau dioles Agar pasien segera sembuh Jika diperlukan pasien akan dirawat Atau dilakukan tindakan-tindakan yang dirasa penting atau perlu Contohnya operasi Atau mungkin dilakukan amputasi Ketika dikhawatirkan akan menjalar ke bagian tubuh yang lain Dan tidak bisa diobati Itu adalah diagnosa dari seorang dokter Dari mulai awal sampai akhirnya Bisa memutuskan langkah apa yang terbaik Yang perlu dilakukan Dan tindakan apa yang perlu dilakukan Agar pasien dapat terobati Dan pasien dapat segera disembuhkan Di slide ini digambarkan bagaimana Seorang dukun atau paranormal Melakukan diagnosa Dia dengan pengalamannya Kemudian juga dengan intuisinya Melihat atau mendengar keluhan dari pasiennya Atau orang yang datang kepadanya Untuk diobati Atau untuk suatu penyelesaian masalah Dari pasiennya Maka dengan caranya Dengan pengalamannya Dia melakukan diagnosa Kemudian memberikan pengobatan Atau memberikan cara pengobatan Namun metode ini dilakukan Hanya dengan pengalaman Kemudian intuisi Dan juga dengan melihat Tampilan fisik Atau mungkin dengan melihat Maksud Kadang-kadang Karena tidak dilakukan secara rasional Tidak dilakukan secara Teori-teori Yang seharusnya dilakukan Dalam penanganan pasien Ketika pasien itu adalah pasien Yang betul-betul sakit Maka yang terjadi adalah Permasalahan berikutnya Karena tidak terlalu banyak Alternatif pengobatan Yang bisa diberikan Atau dilakukan Oleh seorang dukun Yang memang Pengalamannya Atau pengetahuannya Atau jenis-jenis obatnya Atau mungkin juga Cara-cara penanganannya Terbatas Sesuai dengan pemahaman Dan pengetahuannya Yang dimiliki Sehingga tidak jarang Semua obat Sama Bisa juga dengan Obat-obat yang Tidak masuk akal Tetapi itu Tetap dilakukan Yang akibatnya Menjadi permasalahan Pada tahap-tahap berikutnya Memang ada Yang berhasil Tetapi itu bisa jadi Karena kebetulan Atau mungkin karena Pengalaman dari Seorang dukun itu Memang sangat banyak Sangat baik Sehingga Dia bisa Menebak Kira-kira Obatnya apa Tetapi jenis-jenis obatnya Jenis alternatif Obat yang dia berikan pun Tidak banyak Karena memang Sesuai dengan Pengetahuannya Seorang dokter Dengan pengalamannya Dengan pengetahuannya Dengan hasil Dari analisa Laboratorium Dan juga Diagnosa yang Akurat Maka Dokter akan memberikan Resep yang Tepat Beda penyakitnya Beda Resepnya Kemudian Resep Sang-sama Berbeda Kadarnya Untuk Masing-masing orang Sesuai dengan Kualitas Dari obat tersebut Dan juga Penyakit yang Diderita Serta efek Samping yang Ditimbulkan oleh Obat tersebut Bagi Penderita Diagnosa yang Akurat Akan Memberikan Obat Yang Tepat Sehingga Pasien dapat Segera sembuh Tetapi Ketika Diagnosanya Keliru Maka Obat yang Diberikan pun Tidak tepat Bisa berakibat Pasien Tetap Sakit Atau Malah Bisa berakibat Fatal Pada Pasiennya Bukannya Sembuh Tetapi Penyakit akan Semakin berat Seorang Pemimpin Organisasi Perlu Memahami Bagaimana Cara Mendiagnosa Organisasi Dengan Cara Menilai Kinerja Organisasinya Kemudian Menemukan Area Yang Bermasalah Dan Melakukan Intervensi Agar Kinerja Organisasinya Dapat Meningkat Dengan Demikian Maka Pemimpin Tersebut Akan Dapat Membawa Perubahan Perubahan Organisasi Menjadi Lebih Baik Masalah Adalah Perbedaan Antara Keadaan Yang Sekarang Dengan Yang Diinginkan Pemecahan Pemecahan Masalah Adalah Suatu Proses Dari Mengamati Dan Pengenalan Serta Usaha Mengurangi Perbedaan Antara Situasi Sekarang Dengan Yang Akan Datang Dengan Menyusun Rencana Pemecahan Masalahnya Sampai Akhirnya Diimplementasikan Sehingga Masalah Itu Dapat Segera Diselesaikan Identifikasi Masalah Dapat Dilakukan Dengan Berbagai Cara Contohnya Dengan Curah Pendapat Kemudian Nominal Group Atau Diskusi Kelompok Yaitu Mencari Atau Mengetahui Masalah Dengan Cara Mengumpulkan Orang-orang Tertentu Yang Terkait Dengan Masalah Dan Areanya Atau Wilayah Masalah Tersebut Untuk Kita Identifikasi Kita Ajak Bicara Sehingga Terbuka Permasalahannya Apa Yang Terjadi Di Organisasi Dapat Juga Dengan Melakukan Bagian Questioner Untuk Pihak-pihak Terkait Atau Memberikan Beberapa Pertanyaan Bisa Dengan Lisan Atau Tulisan Untuk Mengidentifikasi Permasalahan Agar Dapat Lebih Luas Hasil Identifikasinya Maka Kita Perlu Melihat Aspek Atau Areanya Kemudian Siapa Saja Yang Perlu Kita Tanya Siapa Saja Yang Terkait Dengan Permasalahan Tersebut Dan Mengetahui Masalah Tersebut Sehingga Hasil Identifikasinya Akan Lebih Jelas Dapat Juga Dengan Mengumpulkan Stakeholder Terkait Yang Terdampak Dari Masalah Organisasi Yang Terjadi Sehingga Kita Dapat Mengetahui Permasalahan Secara Kompleks Masalah Dapat Diketahui Dengan Membandingkan Antara Kondisi Kinerja Saat Ini Dengan Kondisi Kinerja Yang Diharapkan Kemudian Memetakan Masalah Organisasi Dan Dari Petah Masalah Tadi Kemudian Dianalisis Berbagai Faktor Yang Mungkin Berkontribusi Terhadap Masalah Tersebut Masalah Kebijakan Dapat Dilihat Dari Hasil Evaluasi Hasil Pemantauan Atau Hasil Rekomendasi Terkait Dengan Kinerja Kebijakan Aksi Kebijakan Hasil Kebijakan Dan Masa Depan Kebijakan Permasalahan Organisasi Dapat Dilihat Dari Berbagai Hal Contohnya Bisa Dilihat Dari Bagaimana Komunikasi Yang Terjadi Bagaimana Teamwork Bagaimana Hasil Dari Analisis Dalam Proses Kerja Atau Hasil Kerja Bisa Juga Dilihat Dari Keuangannya Dari Perencanaannya Bagaimana Keberhasilan Perencanaannya Bagaimana Pemecahan Masalahnya Apakah Sudah Bisa Dilaksanakan Atau Tidak Kemudian Bagaimana Tahapan Tahapan Yang Sudah Direncanakan Apakah Dapat Dilaksanakan Atau Tidak Bagaimana Kontrolnya Bagaimana Pengendaliannya Bagaimana Resikonya Tujuannya Dan Batas-batas Waktu yang Ditetapkan Apakah Tercapai Ataukah Tidak Sehingga Kita bisa Menemukan Permasalahan Yang Terjadi Di Organisasi Dapat Juga Dengan Menggunakan Model Perbandingan Untuk Menemukan Gap Kita Melihat Existingnya Seperti Apa Kemudian Expectingnya Seperti Apa Kondisi Yang Sekarang Bagaimana Kemudian Kondisi Yang Diharapkan Seperti Apa Saat Ini Bagaimana Masa Depan Yang Diharapkan Seperti Apa Hasil Identifikasi Dari Perbandingan Ini Bisa Dituangkan Kedalam Sebuah Tabel Kita Isi Kondisi Saat Ini Kita Uraikan Semuanya Kondisi Yang Diharapkannya Seperti Apa Sehingga Kita Dapat Membandingkan Kita Dapat Melihat Kondisi Permasalahan Organisasi Di Tempat Kerja Dengan Melihat Bagaimana Kegiatan Yang Dilaksanakan Bagaimana Pelayanannya Bagaimana Tupoksinya Kondisi Yang Diharapkan Seperti Apa Kondisi Yang Sekarang Seperti Apa Dengan Demikian Kita Bisa Melihat Kegiatan Yang Mana Atau Pelayanan Yang Mana Atau Tupoksi Yang Mana Yang Perlu Segera Diselesaikan Perlu Segera Diperbaiki Atau Perlu Segera Ditangani Agar Dapat Sesuai Dengan Kondisi Yang Diharapkan Kita Dapat Juga Mengenali Masalah Atau Kerisauan Dengan Cara Membuat Daftar Kerisauan Apa Yang Belum Berhasil Kita Kerjakan Apa Dampaknya Terhadap Organisasi Aspek Apa Yang Harus Diperbaiki Tindakan Apa Yang Harus Segera Diambil Apa Rencana Kedepan Untuk Menindak Lanjutinya Setelah Melakukan Identifikasi Permasalahan Organisasi Langkah Selanjutnya Adalah Menganalisis Prioritas Prioritas Masalah Yang Harus Segera Diselesaikan Untuk Memilih Prioritas Masalah Yang Perlu Segera Ditangani Atau Perlu Diselesaikan Dapat Menggunakan Berbagai Cara Yang Pertama Disini Dicontohkan Adalah Metode Analisis Isu Aktual Dengan Menggunakan Analisis APKL Masing-masing Hasil Identifikasi Masalah Diberikan Skor Penilaian Dengan Skor Skala Likret Yaitu 1,2,3,4,5 Dilihat Seberapa Aktual Permasalahan Tersebut Jika Semakin Aktual Maka Dia Diberikan Angka Yang Lebih Tinggi Kemudian Seberapa Problematik Permasalahan Tersebut Semakin Dia Problematik Maka Diberikan Nilai Yang Lebih Tinggi Kemudian Dari Segi Kelayakannya Apakah Permasalahan Ini Atau Isu Ini Merupakan Isu Yang Layak Diselesaikan Semakin Layak Maka Diberikan Nilai Yang Lebih Tinggi Kemudian Dinilai Juga Tentang Kehalayakannya Keterkaitannya Dengan Banyak Orang Kita Dapat Memilih Permasalahan Yang Prioritas Atau Isu Yang Prioritas Juga Dengan Cara Metode ASTR Yaitu Aktual Spesifik Transformasi Atau Relevant Seberapa Seberapa Aktual Seberapa Spesifik Seberapa Transformasi Dan Seberapa Relevant Permasalahan Tersebut Kita Berikan Bobot Untuk Kriteria Aktual Spesifik Transformasi Dan Relevant Dengan Jumlah Total Bobot Adalah 100 Kemudian Masing-masing Permasalahan Atau Isu-isu Tersebut Kita Berikan Penilaian Sesuai Dengan Kriteria Bobot Yang Ada Permasalahan Atau Isu Yang Memperoleh Nilai Tertinggi Adalah Isu Atau Permasalahan Yang Perlu Segera Diatasi Atau Prioritas Untuk Memilih Prioritas Masalah Atau Isu Kita Dapat Juga Menggunakan Metode USG Yang Dimaksud Dengan U Adalah Seberapa Urgen Kegawatan Dan Besarnya Dampak Yang Timbul Terhadap Keselamatan Jiwa Manusia Uang Produksi Atau Harta Benda Atau Reputasi Baik Individu Maupun Organisasi S Seriousness Yaitu Mendesaknya Yaitu Banyaknya Waktu Tersedia Untuk Penanganan Suatu Masalah Kemudian G Growth Yaitu Perkiraan Bertambah Buruknya Suatu Keadaan Dibandingkan Dengan Sebelumnya Atau Keadaan Sekarang Masing 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 Hasil Identifikasi Masalah Diberikan Penilaian Dengan Menggunakan Skala Liket Yang Diberikan Angka Tertinggi Adalah Yang Semakin Urgen Atau Semakin Serius Atau Semakin Growth Perkiraan Pendiagnosa Dibandingkan Dengan Pengambil Kebijakan Atau Pendiagnosa Yang Tidak Memahami Permasalahan Kemudian Tidak Memiliki Pengalaman Yang Cukup Dan Juga Tidak Memiliki Pola Pikir Yang Baik Serta Tidak Disertai Dengan Data-data Yang Jelas Terima Terima Kasih Atas Perhatiannya Semoga Materi Ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat Pagi Terima 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 Terima